Intro Halo brother, selamat datang di channel JKT Sepeda Channel yang mengulai sepeda baru dan terupdate Kali ini di depan gue hadir lagi sepeda lipat yang lagi banyak diperbincangkan Khususnya di dunia tiga lipatan Ini dia, brand Pacific ngeluarin varian teranyarnya yaitu Pacific Python Python ataupun apapun kalian nyebutnya Yang pasti ini sebagai penantang serius Pikes Daripada kalian penasaran seperti apa detail dan spesifikasinya Sebelum lanjut ke pembahasan yang belum subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Ini dia Pacific Python Langsung saja kita ulas dari desain bagian rangkanya Untuk frame nya sendiri High Thin Steel Warnanya Green Kombinasi Orange Mirip Pikes Nature Dock Dock ya Bukan dock-dock banget nih Glossy Cuman tidak begitu menyala Tulisan ataupun dekal Pacific nya nyatu jadi nggak bisa kletek Sudah ada pegangan Sudah termasuk ya Untuk bagian triangle belakangnya warna hitam Selaras dengan warna fog nya juga hitam Handle pose hitam Sama seat pose juga Hitam Dari lekukan Pipi panjang Ini Hampir sama dengan Pikes Pikes Kalau kita lebih detail Ada beberapa perubahan perbedaan Termasuk Lingkar headdub nya ini Perbeda sedikit ya Pipa handle pose nya Lengku Stang nya S bar Atau flat Sudah termasuk Bell Hand grip nya nih Karet Ada penguncinya Shifter nya Dorong Stormy Archer 3 speed Ini Handle Ram Ada logo Pacific Sudah termasuk front block Ram nya Ubrake Fender nya plastik Cantolan Saat dilipat Cup nya yang masih masih baut Rip nya alloy double wall 16 plus Bannya nih Kurang 16 kali 138 Ada reflektor nya berguna saat berkendara malam hari Ini grip nya Lanjut Untuk Bagian Giginya Pakenya Sturmy Archer SRF 3 Jadi 3 speed Internal Ya Yang membedakan dengan Pikes Gen terbaru External plus internal 3 plus 2 Sekarang ini hanya internal saja Bagasi belakang alloy Ini roda-roda belakang Ini roda-roda belakang mengingatkan dengan Pikes Gen pertama Yang masih besar Untuk Crank atau chainring Pake side 52T Alloy Bearing Namun sayang belum holotech Sama seperti Pikes juga belum holotech Kecuali yang 360 nano Kecuali yang 360 nano Sudah holotech Pedal nya Lipat DVC Seatpost 31 0.8 alloy Saddle nya Ini Ini Logo Pacific Jadi Seperti itulah Gambaran Atau First impression First look Pertama kali lihat dari Desain Pacific Titan ini Mari kita cek Cara proses Melipatnya Oke Sekarang Lanjut Untuk proses melipat Piton ini Yang pertama Biasa Tuas Kalian Tekan Angkat Selanjutnya Lipatan frame Buka Jangan lupa Sambil diangkat Masuk Di bagian Selat-selat arm Belakang Selanjutnya Buka Ketipatan Handle Post Sampai Nempel Di Ketatakan Cantolan Dan yang terakhir Turunin Seatpost Sampai habis Gunanya buat Jagaan Biar saat diangkat-angkat Enggak lepas-lepas Jadi Ngelok Lanjut Untuk Lurusnya Lagi dragging Sandra menang Jadi Kesimpulan Untuk Pacific Python ini Hadir dengan Warna Ataupun Segment yang Lebih Terjangkau Meskipun Banyak yang Membandingkan dengan Pikes terkesan Nge-jeep plug Ataupun lainnya Dalam industri sepeda Ini hal yang wajar Yang penting tidak Menjeep plug plug brandnya Ya Untuk harganya juga Sendiri menarik nih Dibanderol dengan harga 6 jutaan saja 6.150.000 rupiah Ya Untuk JKT sepeda loh ya Untuk yang lain-lain Gue gak tau Ataupun di List penjualan Retailnya Kalian tinggal cek Sendiri saja Warnanya Green Kombinasi Orange Yang pasti Banyak banget nih Warna-warna lainnya juga Mungkin sekitar Ada 5 warna Cuman yang baru masuk Hanya Edisi Green Orange ini Karena bahannya steel Yang pasti Beratnya juga Lumayan 13,7 kg Walaupun untuk 360 Atau pike Hanya 12 kg Karena Cromoli Itu mungkin Hal yang wajar Karena harganya juga 6 jutaan Bagaimana pendapat kalian Silahkan tumpahkan Di kolom komentar Tentang unit ini Cara Gue sudah Bahas Singkat Desainnya juga Sudah Diinformasikan Komentar silahkan Terserah kalian Tapi ya Jangan menyinggung Pihak lain Komentar Yang Sepantasnya saja Suka gak suka Silahkan Komentar saja Jadi Untuk kalian Yang Ngebet Untuk Meminang Tiga lipatan Yang ekonomis Mungkin ini dia Opsi Dari Pasifik Ataupun Pikes Sudah mulai Masuk lagi Yang pasti Persaingan Sengit Di dunia Tiga lipatan Yang Lagi digandrungi Oleh masyarakat Indonesia Pada umumnya Oke Mungkin demikian Ulasan singkat Kali ini Jika kalian suka Untuk video kali ini Silahkan like Komentar di bawah Silahkan share Jika bermanfaat Ke teman-teman Biar pada tahu Yang pasti Subscribe channel ini Biar gue juga Tambah semangat terus Untuk review sepeda-sepeda Baru lainnya Oke Nantikan review gue selanjutnya Oke Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.